Telur memang tinggi akan nutrisi pada tubuh. Ada lemak, vitamin, mineral, dan kolesterol baik. Putih telur terutama tinggi akan protein. Ini bagus untuk membentuk otot-otot maupun mengembalikan sel-sel yang rusak. Namun, yang menjadi perhatian adalah kuning telur. Kuning telur ini tinggi akan kolesterol. Satu butir kuning telur itu mengandung 150 hingga 200 mg kolesterol. Batas kolesterol yang disarankan pada tubuh itu sekitar 200-300 mg kolesterol saja. Jadi, ketika kalian mengkonsumsi 1,5 butir telur itu sudah mencukupi seluruh jumlah kolesterol harian. Telur itu tinggi kolesterol, tapi kolesterolnya kolesterol baik. Mungkin ada yang bilang kolesterol telur adalah kolesterol baik. Dia tidak akan meningkatkan kadar kolesterol jahat pada tubuh. Sebelum kalian lihat penelitian, harus dilihat dulu siapa sumber pendanaan dari penelitian tersebut. Karena melakukan penelitian pada puluhan ribu orang itu membutuhkan dana yang lumayan banyak. Tidak hanya 1 juta, 2 juta. Itu perlu puluhan, bahkan ratusan juta. Banyak penelitian-penelitian yang pro terhadap telur itu didanai oleh industri peternakan yang berhubungan dengan telur. Tapi kan dok, penelitian nggak mungkin dibohongin kan? Penelitian juga bisa dilakukan hasil bias. Dimana kebanyakan telur dibandingkan dengan makanan tinggi lemak lainnya. Seperti mengkonsumsi telur dibandingkan dengan mengkonsumsi daging olahan, daging merah. Mengkonsumsi telur dibandingkan dengan susu maupun produk dairy lainnya. Tentu saja dong, ketika kita mengkonsumsi telur dibandingkan dengan mengkonsumsi sosis, daging merah yang berlemak, maka kadar kenaikan kolesterolnya akan terlihat stabil dan tidak ada perbedaan. Namun, banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa ketika kalian mengkonsumsi makanan sehat, lalu mengkonsumsi telur terus-menerus, terutama dalam jumlah banyak, itu terbukti dapat meningkatkan kadar kolesterol total pada darah. Ketika telur di-stop, kadar kolesterol akan kembali stabil. Ketika teman-teman makan kuning telur lagi, maka kolesterol akan meningkat kembali dengan drastis. Jadi, perlu diperhatikan dulu sumber dana penelitiannya dan bagaimana penelitian itu dilakukan. Oke, jika dikonsumsi secara wajar, telur termasuk aman pada tubuh. Rata-rata kalian bisa mengkonsumsi sekitar 2-3 butir telur per minggu. Tapi jika dikonsumsi berlebihan, misalnya 1 minggu, lebih dari 7 telur, bahkan 1 hari mengkonsumsi 2-4 telur per hari, maka terbukti dapat meningkatkan resiko kesehatan pada tubuh. Apa aja itu? Yang pertama, resiko penyakit jantung. Ya, penelitian yang dipublikasikan pada 1 April 2022, di mana mengikuti 27.078 pria Finlandia selama 31 tahun, menemukan bahwa semakin banyak kolesterol dan telur yang dimakan seseorang, maka akan semakin besar angka kematian dini dan kematian akibat serangan jantung. 41 studi prospetik lainnya menemukan hubungan yang sama antara konsumsi telur berlebihan dengan asupan kolesterol dan peningkatan kematian total terhadap serangan jantung. Oke, bahkan penelitian di Amerika Serikat mengikuti 521.120 orang US dewasa selama 16 tahun menemukan bahwa makan setengah telur per hari itu meningkatkan resiko kematian akibat serangan jantung, kanker, maupun kolesterol tinggi. Di mana setiap kuning telur mengandung 200 mg kolesterol. Setiap tambahan 300 mg kolesterol dari kuning telur yang dikonsumsi akan meningkatkan resiko kematian dari 20 hingga 24 persen. Tapi dok, banyak yang bilang kolesterol tinggi tidak berhubungan dengan penyakit jantung loh. Ada mekanisme lain dari kuning telur, di mana kuning telur ini mengandung lecithin dan kolin. Lecithin dan kolin ini akan dirubah oleh bakteri pada usus kalian dan menjadi TMAO atau trimethilamin okside. Ya, TMAO ini dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan memulai munculnya pelak-pelak kolesterol, lemak dan penyumbatan pada pembuluh darah teman-teman. Nah, TMAO tinggi pada darah itu terbukti dapat meningkatkan resiko penyakit jantung maupun stroke pada tubuh nih teman-teman. Jadi, konsumsi telur berlebihan itu tidak hanya berbahaya karena tinggi kolesterolnya, tapi juga karena kolinnya yang berubah menjadi TMAO. Ini meningkatkan resiko munculnya pelak pada pembuluh darah yang akhirnya meningkatkan resiko penyakit jantung nih teman-teman. Diabetes. Nah, mengkonsumsi makanan tinggi lemak maupun kolesterol itu berhubungan dengan resistensi insulin, di mana lemak ini dapat mengganggu kemampuan insulin untuk memproses gula dalam darah. Orang-orang yang mengkonsumsi telur lebih dari 7 telur per minggu dapat meningkatkan resistensi insulin sebesar 68% nih teman-teman. Di mana penelitian yang dilakukan pada 21 ribu peserta ketika seseorang diabetes mengkonsumsi kuning telur lebih dari 7 kali seminggu, meningkatkan resiko kematian hingga 50% nih teman-teman. Apalagi pada wanita ya, wanita yang mengkonsumsi telur lebih dari 7 kali seminggu dapat meningkatkan resiko diabetes hingga 77% nih teman-teman. Bahkan pada ibu hamil, mengkonsumsi telur berlebihan itu meningkatkan resiko diabetes gestasional atau diabetes yang terjadi saat kehamilan. Yang paling sering terjadi adalah penderita diabetes karena menghindari makanan tinggi gula akhirnya mereka merubah makanannya menjadi makanan ketogenik. Atau yang tinggi lemak ya, mereka memilih makan telur. Karena dianggap telur itu tidak mengandung gula ya. Namun ternyata karena telur ini tinggi akan kolesterol maka akan semakin meningkatkan resistensi insulin, kemampuan untuk memproses gula dan meningkatkan resiko munculnya penyakit jantung pada penderita diabetes. Jadi sangat disarankan sekali buat teman-teman yang diabetes, lebih baik mengkonsumsi telur secara normal, secara wajar dan menghindari kuning telur. Kalau mau makan telur, lebih baik kuning telurnya disisihkan atau dikonsumsi tidak berlebihan. Cukup 2-3 putir telur untuk mencegah munculnya penyakit jantung pada penderita diabetes. Kanker. Nah, kolin yang dirubah menjadi TMAO oleh bakteri-bakteri pada usus kita, itu juga dapat meningkatkan resiko munculnya kanker. Dan sudah terbukti secara ilmiah ya, di mana TMAO ini terbukti dapat meningkatkan resiko kanker. Seperti kanker usus besar, kanker prostat, kanker ovarium, kanker payudara, bahkan kanker kandung kemih nih teman-teman. Makanya untuk penderita kanker sangat disarankan untuk membatasi asupan telurnya. Tidak lebih dari 2-3 butir telur per minggu untuk mencegah perkembangan kanker pada tubuh. Tidak hanya penderita kanker, ini termasuk pada orang-orang yang punya riwayat gen kanker. Misalnya orang tua ataupun saudara-saudaranya ada yang penderita kanker, maka sangat disarankan untuk membatasi asupan kuning telur ini. Nah, jadi sebaiknya mengkonsumsi telur dalam batas yang wajar. 1 minggu 2-3 butir itu cukup, namun tidak disarankan mengkonsumsi lebih dari 7 butir. Jika kolesterol LDL teman-teman di atas 100 atau lebih, maka sebaiknya membatasi asupan telur. Apalagi kalau teman-teman punya resiko penyakit jantung, stroke, diabetes, kanker, maka sebaiknya membatasi asupan telur. 1 minggu 1 butir saja per hari. Namun, jika teman-teman kondisi tubuhnya sehat-sehat saja, memang bodybuilder, atlet, membutuhkan asupan protein, dan lemak yang lebih banyak, maka sebaiknya saat mengkonsumsi telur itu diawasi dengan baik kadar kolesterolnya. Atau lebih bijak mengkonsumsi putih telurnya saja. Jadi, teman-teman sisikan kuning telurnya sehingga tidak berlebihan pada tubuh. Dan kalau ada pertanyaan lain, silakan komentar di bawah. Dan teman-teman, see you di video nanti. Bye-bye!